Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali para mahasiswa di seri kuliah machine learning Bersama saya Berli Paripurna Kamil Pada seri sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang machine learning dan supervised learning Kali ini kita akan membahas unsupervised learning Unsupervised learning itu dapat kita bagi menjadi dua Yaitu algoritma untuk clustering dan algoritma untuk reduksi dimensi Kita mulai dengan apa yang disebut dengan clustering Jadi clustering itu adalah sebuah teknik dalam machine learning untuk mengelompokkan data yang tidak mempunyai label Cara kerjanya adalah dengan mencari pola di dalam data asli tersebut Pola-pola tertentu sehingga algoritma dapat membedakan antara satu jenis data dengan data yang lain Contohnya adalah seperti yang dapat kita lihat pada diagram ini Jadi data asli itu adalah data yang tercampur antara data buah apple, buah strawberry, dan buah pir Jadi ada tiga kelompok sebenarnya di dalam data ini Tapi kita tidak memberikan label pada data ini Jadi kita tidak memberikan pengetahuan atau informasi apapun kepada si algoritma Bahwa data kita itu terdiri dari tiga kelompok atau tiga kelas Tapi tentu saja dapat dilihat dengan jelas bahwa data-data ini mempunyai ciri khas Jadi apel dan stroberi itu cirinya paling tidak dia mempunyai warna yang berbeda dengan pir Kemudian apel dan stroberi itu mempunyai beda dari sisi bentuknya dan seterusnya Jadi sebenarnya ada pola yang tersembunyi dari data ini Nah karena terdapat pola yang tersembunyi dari data ini Maka algoritma machine learning itu dapat mengidentifikasi ada berapa jenis atau berapa jumlah kelompok yang memungkinkan untuk data asli ini Nah kita tidak melakukan intervensi terhadap machine learning dengan memberitahu bahwa ada tiga kelompok atau tiga kelas Tapi machine learning itu sendiri yang akan menentukan bahwa kelompok data asli itu mempunyai tiga kelompok kelas Maka dengan mengidentifikasi pola tersembunyi dari data asli ini Maka machine learning itu dapat membagi data tersebut menjadi tiga kelompok Yaitu kelompok apel, kelompok buah pir, dan kelompok buah stroberi Nah setelah machine learning ini dapat mengidentifikasi tiga kelompok ini Maka jika kita masukkan data baru ke dalam algoritma machine learning ini Maka algoritma ini akan dapat mengidentifikasi dengan cukup akurat atau dengan akurat Apakah data baru itu harus dimasukkan dalam kelompok apel, dalam kelompok pir, atau masuk dalam kelompok stroberi Nah disinilah sebenarnya asal kata unsupervised learning Kenapa disebut unsupervised? Karena disini memang tidak disupervisi oleh manusia Jadi manusia tidak memberikan intervensi pada data Jadi kita tidak memberikan label pada data tersebut Tapi pola tersembunyi yang ada pada data itu diidentifikasi langsung oleh algoritma machine learning Tentu saja hal ini akan lebih praktis Digunakan pada berbagai macam kebutuhan Karena dari data asli tidak perlu diintervensi oleh manusia Tapi langsung diinputkan ke dalam algoritma Dan algoritma itu dapat mendapatkan atau menemukan pola yang tersembunyi Kemudian kita masuk ke hal kedua dari unsupervised learning Jadi bisa juga digunakan sebagai mereduksi dimensi Kasus ini muncul jika jumlah atribut sebuah data set itu lebih dari 3 dimensi Maka kita tentu saja tidak dapat memvisualkan hubungan antar atribut itu Karena kita tidak dapat membuat plot yang dimensinya lebih daripada 3 Jadi dimensi maksimal yang dapat kita visualkan itu hanya terdiri dari 3 dimensi Nah padahal kita ingin mengetahui hubungan antar atribut untuk data yang lebih dari 3 dimensi Maka untuk mengantisipasi hal tersebut Maka yang dapat dilakukan itu adalah dengan menggunakan teknik reduksi dimensi Jadi misal kita ingin mempelajari hubungan 10 atribut atau 10 dimensi secara bersamaan Tapi sayangnya kita sekali lagi tidak dapat memvisualkan 10 dimensi itu dalam bentuk grafik Oleh karena itu kita harus mereduksi 10 dimensi itu menjadi jumlah dimensi maksimal yang dapat kita visualkan Yaitu 3 dimensi sehingga kita punya tantangan disini bagaimana kita mereduksi jumlah atribut dari 10D atau 10 dimensi menjadi 3D atau 3 dimensi Tentu saja syarat yang diperlukan dalam reduksi dimensi ini adalah tidak boleh banyak informasi yang tereliminasi ketika kita melakukan reduksi dimensi tersebut Tentu saja tidak mungkin 100% juga dapat kita pertahankan informasi itu Tapi paling tidak kita seharusnya dapat mempertahankan sebanyak mungkin informasi ketika kita melakukan transformasi dari 10D ke 3 dimensi Nah jika sudah masuk dalam 3 dimensi maka kita dapat melihat hubungan antar dimensi itu dengan lebih jelas secara visual Nah algoritma dalam mesin learning yang digunakan untuk mereduksi dimensi salah satunya itu adalah disebut sebagai principal component analysis Atau disingkat dengan PCA Secara visual cara kerja PCA adalah sebagai berikut Jadi misal kita punya kelompok data dalam 3 dimensi Ini 3 dimensi karena punya sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z Jadi setiap titik yang ada di gambar ini itu dapat dinyatakan lokasinya dengan jelas Dengan pasti kalau kita punya 3 dimensi Yaitu berapa harga X-nya, berapa harga Y-nya, dan berapa harga Z Jadi ini adalah problem awalnya adalah problem 3 dimensi Nah orientasi X, Y, Z itu ternyata tidak orientasi satu-satunya yang dimiliki oleh data ini Kita dapat membuat orientasi yang lain, orientasi sumbu yang lain Yaitu kita sebut dengan orientasi PC1 yang ke sini Kemudian arah, maaf, PC1 yang arahnya ke sini Kemudian arah kedua yaitu PC2 Dan arah PC3 yang tegak lurus terhadap PC1 dan PC2 Nah ini adalah alternatif dari orientasi sumbu yang lain selain sumbu X, Y, Z tadi Nah ternyata orientasi sumbu yang ini, yang PC1, PC2, PC3 itu diurutkan berdasarkan nilai variansnya Jadi di sini PC1 itu adalah arah sumbu koordinat yang mempunyai nilai varians terbesar Sedangkan PC2 itu adalah urutan kedua yang mempunyai nilai varians terbesar Dan PC3 itu adalah yang memiliki varians terkecil Kita tahu informasi sebuah data itu diindikasikan penting atau tidaknya informasi itu dari nilai variansnya Semakin besar nilai variansnya pada sebuah orientasi sumbu tertentu Maka data tersebut mengandung atau membawa informasi yang paling banyak Oleh karena itu di sini kita bisa lihat bahwa varians terbesar itu adalah pada sumbu PC1 dan PC2 Sedangkan PC3 variannya paling kecil Sehingga kita bisa abaikan PC3 ini Tanpa harus mengalami penurunan kualitas informasi data yang signifikan Sehingga karena kita di sini bisa mentransformasikannya menjadi PC1 dan PC2 Maka yang awalnya data ini terdiri dari 3 dimensi Maka kita bisa plot menjadi 2 dimensi saja Yaitu yang melibatkan PC1 dan PC2 Ini PC1 dan itu PC2 Sehingga dapat kita lihat di sini yang awalnya 3 dimensi Data tersebut kita dapat sajikan dalam bentuk 2 dimensi Tanpa mengurangi kualitas data itu secara signifikan Nah di sini ada kemudahan-kemudahan yang dapat kita lakukan Yang kita dapatkan ketika kita mereduksi dari 3D menjadi 2D Baik Apa keuntungannya dari reduksi Maaf Apa keuntungannya dari supervised learning Maaf Apa keuntungannya supervised learning jika dibandingkan dengan supervised learning Yaitu yang pertama tidak rumit Jika dibandingkan dengan supervised learning Jadi unsupervised learning itu lebih sederhana Karena apa? Karena tidak diperlukan label pada data input Hal ini menyebabkan unsupervised learning itu menjadi lebih sederhana Tidak perlu ada intervensi manusia ketika melakukan modeling Kemudian juga dia lebih mudah mendapatkan data Karena pada dasarnya secara alamnya data yang kita dapatkan dari eksperimen Ataupun data yang kita dapatkan dari sebuah proses itu adalah data yang tanpa label Sehingga secara natural unsupervised learning itu lebih mudah didapatkan datanya Tapi di samping kelebihan ada juga kekurangan dari unsupervised learning Yaitu yang pertama kita tidak dapat terlalu spesifik Mendefinisikan aturan penyortiran data Karena data yang digunakan itu tidak berlabel Jadi di samping ada keuntungannya ada kerugiannya juga Karena dia tidak berlabel Maka kita tidak dapat memberikan sebuah rules yang lebih spesifik kepada model machine learning tersebut Kemudian hasilnya dibandingkan dengan yang supervised learning itu kurang akurat Jadi unsupervised learning itu akan memberikan hasil yang tidak lebih akurat dibandingkan dengan yang supervised learning Apa penyebabnya? Sekali lagi karena dia tidak berlabel Sehingga semua tergantung pada algoritma machine learning itu sendiri Yang kemungkinan besar itu juga dapat melakukan kesalahan Kemudian yang ketiga itu adalah untuk unsupervised learning Itu hasil klasifikasinya tidak dapat dipastikan Kenapa? Karena jumlah kelas yang diketahui Jumlah kelas tidak diketahui sebelumnya Sehingga berakibat pada kepastian hasil yang tidak dapat dijamin Demikian para mahasiswa penjelasan tentang unsupervised learning mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik Kita bertemu lagi pada seri berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih